Intro Universitas 11 Mar Surakarta kembali mengukuhkan dua guru besar baru yakni Profesor Dr. Insinyur Hadiwi Yono MSI dan Profesor Sulis Tio Saputuro MSI PhD dalam sidang senat terbuka UNS yang berlangsung di auditorium UNS pada hari Selasa 3 Desember 2013 kedua Profesor baru tersebut merupakan staf pengajar aktif Universitas 11 Maret dari Fakultas Keguruan dan Imu Pendidikan dan Fakultas Pertanian UNS Profesor Dr. Insinyur Hadiwi Yono MSI dikukuhkan menjadi guru besar UNS dalam bidang pengolahan penyakit tanaman berbasis pengendalian hayati dalam pembangunan ketahanan pangan pada jurusan Agro Teknologi Fakultas Pertanian UNS sedangkan Profesor Sulis Tio Saputuro MSI PhD dikukuhkan sebagai guru besar dalam bidang kimia analitik dengan judul Pengembangan Solid Base Spektropotometrik dan Aplikasi untuk Spesiasi Ion Toksik Dalam Air pada program studi pendidikan kimia jurusan Pemipa FKIP UNS Profesor Dr. Insinyur Hadiwi Yono MSI dikukuhkan menjadi guru besar UNS ke-153 dan guru besar Fakultas Pertanian UNS yang ke-24 sedangkan Profesor Sulis Tio Saputuro MSI PhD merupakan guru besar UNS yang ke-154 dan di Fakultas Keguruan dan Imu Pendidikan merupakan guru besar yang ke-50 diharapkan dengan pengukuhan guru besar UNS baru ini dapat mewujudkan kontribusi dalam upaya memajukan bangsa dan negara serta memberikan manfaat bagi semua orang Pengendalian hati ke depan merupakan tuntutan keharusan karena kesadaran masyarakat, protes masyarakat, kemudian juga tuntutan masyarakat karena dengan pengelolaan, pengendalian hati merupakan tulang kumpung-kumpung pengendalian hama terpatu dalam sistem pertanian berkelanjutan yang sekarang banyak terima kasih dalam bentuk pertanian organisasi kita harus optimis dan optimis dan dengan panjang melihat berbagai hubungan dari pemerintah pusat maupun dari praktisi-praktisi di lapangan untuk itu, karena mereka itu peduli pada generasi anak cucu kita, kemudian juga peduli pada kita semua perlu kita beri penghargaan dan terima kasih pemerintah daerah yang dengan berbagai program promosi pertanian organik untuk menghasilkan produk pertanian yang bebas pemerintah daerah, kemudian termasuk gubernur Mita Jawa Tengah yang dia mencanangkan jatuh menjadi basis organik pergunaan tinggi yang berbisi dan mengembangkan pertanian berkelanjutan termasuk akuntas pertanian, khususnya program studi agrotehnologi pada kesempatan yang berbahagia ini perkenankanlah saya menyampaikan pidato pengumuman berbesar dengan judul pengembangan solid base spectrophotometry dan aplikasinya untuk spesiasi ion toksik dalam air pemahaman tentang tema ini sangat penting karena mendasari pengembangan metode analisis kimia dalam rangka memenuhi kebutuhan air minum dan berbagai aplikasi dalam bidang lingkungan dan kesehatan ilmu kimia mungkin dari bapak ibu hadirin sudah bahwa ilmu kimia itu merupakan suatu campang ilmu yang mempelajari komposisi sifat-sifat dan perilaku suatu materi kebanyakan orang mengatakan bahwa ilmu kimia merupakan the central of science artinya kimia akan merupakan jembatan bagi cabang-cabang ilmu yang lain seperti biologi, teknik, matematika, ilmu lingkungan dan berbagai ilmu yang lain sehingga sesuai dengan prinsip bahwa ilmu tidaklah dapat berdiri sendiri melainkan harus saling melengkapi satu dengan yang lain dari auditorium universitas 11 Maret Anwar Effendi, Smart TV, Mewartakan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.